Halo, thank you yang udah klik video ini jadi di video ini tuh aku cuma sekedar mau sharing-sharing ya tentang pengalamanku bekerja di salah satu perusahaan retail furniture paling terkenal di Indonesia nih mungkin akan ada yang tau ini nama perusahaannya apa tapi aku gak akan spill namanya untuk menjaga kerasiaan perusahaan dan sorry juga kalau nanti komentarnya aku nonaktifkan supaya tidak ada spekulasi-spekulasi mengenai nama perusahaan tersebut ya cuma aku pengen berbagi cerita aja karena aku mikirnya aduh ini perusahaan kayak yang gini banget sih gitu lah ya oke lanjut aja ya langsung ke inti ceritanya jadi aku melamar disini tuh sebenarnya awalnya sebagai visual merchandiser kan ya di salah satu kota besar di Indonesia terus kemudian aku gak lolos di tahap interview kedua tuh kan terus setelah aku tinggalkan ya udah gak ngurusin disitu ternyata CV ku dilihat lagi oleh HR di perusahaan tersebut tapi di cabang yang berbeda akhirnya aku ditawarin nih sebagai sebuah jabatan baru yang memegang proses online baik melalui tiktok instagram whatsapp facebook dan sebagainya jadi aku kayak jadi admin gitu loh guys tapi aku di target buat jualan juga nah disini embel embelnya adalah aku juga sebagai supervisor gitu jabatanku sebagai supervisor tapi aku diminta juga untuk jualan dan ada targetnya targetnya gak main-main satu bulannya kamu harus closing minimal 250 juta dan itu membuatku sedikit wow cukup banyak ya tapi karena aku penasaran juga mengenai kerjaan ini akhirnya aku ambil lah ya dan kebetulan waktu itu juga covid cari kerja susah jadi ya aku terima aja untuk menchallenge diriku sendiri gitu setelah nyampe disana aku agak shock banget kaget sumpah karena kerjanya itu sebenernya udah diceritain juga tentang kerjanya cuma pada realistisnya kan pasti berbeda ya kan aku sempat tanya ke HRnya ibu untuk turnovernya tinggi gak nih di perusahaan ini gitu kan turnover itu keluar masuknya karyawan kayak ada yang risen masuk lagi, risen masuk lagi nadi bilangnya enggak kok disini turnovernya kecil gitu oh oke baik terus setelah itu setelah aku masuk jebret nih kan aku posisi ini tuh jabatan yang baru gitu jadi aku harus memulai dari nol gitu kan oke satu minggu pertama itu sumpah aku stress banget 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 ya apalagi itu adalah satu kerjaan yang pertama kali aku jalanin terus di target juga gila itu sumpah effort banget disana itu jam kerjanya itu 10 jam ya 10 jam dan kamu tidak mungkin on time kenapa? karena sebelum kamu pulang izin pulang itu kamu akan dikasih pass card pass card itu adalah kunci untuk membuka pintu keluar menuju locker kalau kamu gak dapat pass card itu kamu gak akan bisa pulang sedangkan untuk mendapatkan pass card itu kamu harus jualan gila gak sih? kalau kamu mau pulang on time minimal kamu harus jualan yang banyak dulu sesuai flatting targetmu per hari gitu sumpah dari situ aku udah gila ini perusahaan apa kok sampai gitu gitu loh ya jadi banyak banget yang gak pernah pulang on time karena jualannya gak pernah sesuai target gitu loh terus yang kedua itu karena saking ngejar salesnya ya saking ngejar salesnya itu bahkan setiap minggu itu akan ada kegiatan sebar brosur di car free day mungkin beberapa orang yang sudah strong gitu ya udah biasa banget dengan kegiatan seperti ini tapi buat aku itu banyak sekali membuang waktuku ya karena aku bisa melakukan kegiatan lain selain sebar brosur di car free day gitu loh dan itu juga berangkatnya jam 7 dari rumah perjalanan 1 jam jadi aku berangkat jam 6 padahal sebelumnya itu masuk siang pulang jam 11 itu udah biasa banget istilahnya itu kayak jumping gitu loh jadi setelah kamu masuk siang jam 10 besoknya kamu masuk pagi itu udah biasa banget jadi kayak di rumah itu kamu cuma bisa buat tidur doang bangun buat kerja lagi dan besoknya kamu gak akan pulang on time gitu loh gara-gara gak jualan gitu ya kan terus juga kalau misal kamu gak jualan sesuai target ya kamu itu akan dapat punishment punishmentnya itu macam-macam tergantung kebijakan store kayak misal ini ya kamu bersihin toilet toiletnya kan di dalam ya kan jadi toiletnya itu kita punya toilet sendiri di dalam toko gitu buku susu buat karyawan atau bisa juga kamu nulis kata-kata saya akan achieve bulan ini blablabla sampai bisa 100 kali dikasih kertas gitu macam-macam tugasnya ada yang disuruh bikin video product knowledge ada yang bikin video tiktok untuk promosi banyak macam-macam tugasnya ya sometimes memang gak semudah itu gitu loh jualan furniture tapi kebijakannya memang seperti itu gitu dan menurutku buat aku pribadi memang sedikit agak berat karena membuat mood kita mau jualan itu udah down di awal buat mental-mental selemah tisu kayak aku kayaknya gak mampu deh gitu ya terus belum lagi kalau masalah pengiriman dengan instalasi di mana customer kita akan menemui banyak sekali karakter customer yang macam-macam mulai yang marah-marah mulai yang gak minta ini itu aduh sumpah dan itu waktu itu tuh manajer gue tuh kayak gak mau tahu itu urusan lo kerjain dia tuh kayak angkat tangan kalau ada customer-customer komplain seperti itu dan ya masih banyak lagi untuk contoh-contoh kegiatan yang menurutku apa ya kita itu kayak terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat kerja gitu loh jadi di rumah pun kadang aku sebagai admin online pun di rumah pun juga kadang masih handle apa sosmed gitu kayak misal bantu transaksi dari rumah gitu juga harus terus apa di handle terus kayak store manager ku tuh minta aku tuh harus fast response di sosial media jadi aku harus login di akun toko di handphone aku terus banyak banget lah pokoknya kayak misal apa ya ada beberapa kegiatan yang menurutku juga masuk awal tapi tidak dihitung jam kerja itu juga ada juga terus kemudian sebar brosur di luar kota misalkan kamu di kota gresik ya kan kamu bisa sebar brosurnya di mojokerto atau di di luar kota gitu lah dan itu biasanya kalau mau pakai motor ya monggo mau pakai mobil salah satu rekan kalian juga monggo gitu loh jadi segitunya untuk nyari sales karena memang kalau achieve nya 100% achieve memang insentifnya juga masuk ke beberapa atasan gitu loh jadi sempat gonjang-gancing apalagi kita juga sebagai sales juga di pressure gila-gilaan sama atasan ya kan belum lagi sebagai supervisor nih ya tiap hari Senin kita harus menyiapkan powerpoint meeting untuk melaksanakan planning seminggu apa ke depan supaya kita achieve bayangin seminggu sekali kita bikin plan sebulan kita bisa bikin empat planning yang belum tentu itu semua jalan gitu loh kayak misal aku online gini ya aku minggu ini tuh mau bikin ini 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 dan belum tentu plannya terbukti dan terrealisasi selama satu minggu gitu loh dan itu bisa stress banget mikirin planning dalam kegiatan meeting setiap hari Senin itu weekly meeting namanya sumpah itu bikin stress banget gak bisa tidur karena kalau kamu salah presentasi ini pakai powerpoint loh ya pakai powerpoint pakai data juga penjualan-penjualan kemarin dan dipresentasikan di depan supervisor yang lain ada manajer-manajer lain juga jadi kalau kamu sampai salah ambil data atau gak punya materi materi buat meeting wah habis habis dan meetingnya hmm jangan salah biasanya dimulai dari jam 1 selesai jam 6 sore sumpah itu lama banget dan bikin boring bikin deg-degan sumpah itu salah satu pekerjaan yang menurutku oh my god kenapa cari duit gini amat gitu loh jadi ya itu satu hal yang baru buat aku tapi perlu digarisbawai sebenernya kebijakan-kebijakan yang ada ini adalah kebijakan toko yang menurutku sebenernya kebijakan dari perusahaannya atasnya itu itu sebenernya tuh gak segini-gini amat gitu loh tapi karena mungkin pressure tiap atasan beda-beda ya jadi mereka juga mengoptimalkan semaksimal mungkin untuk achieve gitu sih tapi ya endingnya atau dampaknya juga ke karyawan juga banyak sekali turnover banyak yang karyawan masuk keluar dan juga hmm gimana ya bikin karyawan tidak nyaman buat pekerja gitu loh jadi menurutku yang selama ini bertahan di perusahaan tersebut ada orang-orang yang memang sudah berumah tangga yang mungkin mungkin kalau melamar di tempat lain tidak diterima gitu karena sudah berusia dan karena tidak punya pilihan lain gitu sih menurutku karena kebanyakan orang-orang yang masih bekerja di sana juga orang-orang yang udah stuck gak bisa keluar lagi dari zona nyaman gitu loh jadi buat kalian yang punya interview di retail furniture tanyain dulu hal-hal seperti ini deh kayak misal nanti targetnya seperti apa terus kegiatannya biasanya apa aja terus kendala-kendala dalam tugas sebagai sales itu biasanya apa sih bu gitu terus juga apalagi ya kita itu kadang suruh jualan apa ya asuransi gitu jadi furniturenya itu harus di apa diikutan asuransi juga sedangkan customer kan banyak yang gak mau ikut jadi banyak perusahaan yang bukan punya perusahaan banyak toko yang memasukkan harga sekaligus dengan asuransinya jadi lebih mahal sedikit sebenarnya itu kan menurutku juga kayaknya kurang fair harusnya customer yang ditawarin sejujur-jujurnya gitu loh jadi bukan asal nambah proteksi atau perlindungan gitu kayak asuransi gitu lah terus itu juga di target juga terus masalah kasir juga kasir juga tiap kebijakan toko beda-beda ya ada yang disuruh jualan juga di kasir di kasir disuruh jualan loh ya kalau gak jualan disuruh bikin video atau bikin apa sih pokoknya hukumannya aneh-aneh banget deh pokoknya terus kayak lebih ke perpeloncoan gitu loh untuk store ku waktu itu ya tiap toko beda-beda ya waktu itu tuh store ku malah disuruh joket-joket juruh disuruh nyanyi-nyanyi kayak gitu kalau gak achieve kayak gitu sumpah untuk menyenangkan para manager doang oke sekali lagi aku gak akan spill untuk nama perusahaan furniture-nya ya kalian juga pasti sudah menebak-nebak gitu karena di perusahaanku itu juga sekarang juga udah banyak banget yang keluar masuk ya seperti itulah pokoknya itu pengalaman yang sangat sangat berharga banget belum lagi ya kalau ada kegiatan coffee morning itu dilakukan jam 6 pagi gak dihitung jam kerja loh ya jam 6 pagi sampai toko mau buka jam 10 biasanya dihitung kerja itu mulai jam 8 atau jam 9 gitu lupa aku gitu sih kayaknya udah sampai situ aja sih ya untuk cerita-cerita pengalaman di retail furniture aku mungkin kalau ada tambahan nanti aku sambung lagi di next video selanjutnya sebenarnya terima kasih banyak yang udah nonton video ini semoga sehat selalu dan buat yang belum dapat kerja semangat nyari kerjanya berbanyak koneksi sih ya dan juga berbanyak berdoa terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya